Intro Halo Sobat Gossip Lovers, kabar heboh kembali datang dari artis cantik Ayu Ting Ting Baru-baru ini NG Baskoro merasa rindu ingin cepat bertemu dengan Bilkis Kumaira Razak Lantas bagaimana sikap Ayu Ting Ting mendengar hal itu? Akankah Ayu Ting Ting mengizinkan Bilkis untuk bertemu dengan ayahnya? Namun sebelum nonton lebih lanjut mari kita doakan keluarga Ayu Ting Ting selalu diberikan kebahagiaan dan dijauhkan dari segala cobaan Kalau sudah mari simak video berikut ini Baru-baru ini Ayu Ting Ting mendadak menyinggung perihal mantan suaminya NG Baskoro Wah ada apa ya? Ayu Ting Ting semakin geram dengan mantan suami NG Baskoro yang ngaku rindu Dengan Bilkis membicarakan Ayu Ting Ting tentu tak akan lepas dari masa lalunya Bagaimana tidak masa lalu Ayu dengan NG Baskoro harus berakhir pahit? Ya kita semua tentu ingat jika Ayu pernah menikah dengan NG Dari pernikahan mereka lahirlah anak perempuan Bilkis Namun sayangnya pernikahan Ayu dan NG malah harus kandas Kini beredar kabar bahwa NG Baskoro ingin segera bisa bertemu dengan Bilkis Humaira Razak menanggapi hal itu bagaimana respon Ivan Gunawan Tak hanya dekat dengan Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan ternyata memiliki kedekatan juga dengan putri sematawayang Sanbiduan Bilkis pun mengungkapkan perasaannya ketika harus bertemu dengan Ivan Gunawan Tanpa disangka Bilkis ternyata memiliki respons yang baik saat ditanya Ayu soal perasaannya bertemu dengan sang desainer Hal ini berawal dari aspek question yang dibuka oleh Ayu Ting Ting melalui Instagram pribadinya Salah satu netizen menanyakan perasaan Bilkis saat bertemu Ivan Gunawan Ikis gimana rasanya kalau ketemu Om Igun? Ucap salah satu netizen Bilkis pun merespon dengan baik dia mengaku senang ketika bertemu sang desainer Seneng, terus suka dipangku, terus suka dipeluk, ujar Bilkis Mendengar perkataan anaknya Ayu Ting Ting pun langsung mengonfirmasinya lagi kepada Bilkis untuk meyakinkannya Emang ia suka dipeluk? Beneran gak sih? Suka, tutur Ayu Ting Ting Bilkis pun meyakinkan sang ibu jika dirinya memang suka dipeluk oleh Ivan Gunawan Dari kesimpulan ini Bilkis sebenarnya merindukan sosok seorang ayah Dalam hal ini ayah yang penyayang yang suka menggendong dan menemani Bilkis di kalah tidur Mari kita doakan Bilkis jadi anak yang sukses sayang pada orang tuanya Terutama Ayu Ting Ting dan kakek neneknya Dan untuk Ayu semoga segera dipertemukan jodoh yang baik yang sah yang pada Bilkis Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!